Oh iya, kucing. Alhamdulillah kucing-kucing gak apa-apa. Jadi kemarin aku sampai live di Instagram pas kejadian itu karena aku panik. Jadi gini. Di belakang itu masih banyak kru ceritanya karena memang abis ada bikin acara gitu kan garasinya dipakai makannya mobilnya ditaruh di samping. Nah pas waktu kejadian, jadi kan jam 2, jam 2 lebih 2, 3 kan aku masih sempat bikin story tuh kru kan pada bongkaran lighting, percucing panggung kayak gitu. Nah jam 3 lebih 13, si pelaku datang dari depan kesini Seth. Dia tau kalau di garasi, di belakang, di dekat mobil aku tuh ada orang. Akhirnya dia balik tuh, balik, puter balik dan dia lewat sana ke arah timur lewat musola terus muter sampai akhirnya tembus ke tempat mobil. Nah disitu itu kurang lebih jam 3 lebih, jam 3 lebih berapa pokoknya mobil itu jam 3 lebih 18. Bila gitu kan, langsung keluar api meledak gitu kan, karena dia nyiramnya pake mobil. Terus dibakar di bawahnya di, pas di, pas di, pas di, di, langsung ke arah, Tadi lagi, muter lagi. Terus dia kabur ke arah, polsek, panggung langin. Nah pas kejadian kan panik tuh di, 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 di. Nah langsung panik kan, aku langsung ngomandoin buat telepon PMK. PMK, semuanya telepon PMK gitu. Semuanya telepon pemadam kebakaran, udah diangkat dan terus habis itu udah terus telepon lagi, telepon lagi, sampai teleponnya sibuk. Terus habis itu pas kita udah di depan ngeliat, kita semua keluar rumah, karena apinya gede banget kan, takut ke rumah gitu kan. Kita semua keluar rumah, efektif ya, akhirnya aku ngerasa, ya namanya orang panik, jadi aku ngerasa, kayaknya nge-live nih bakal efektif gitu loh. Karena aku takutnya, itu kan waktu jam orang tidur, jadi aku takutnya dikira laporan iseng atau apa. Jadi aku nge-live, dengan harapan mungkin temennya yang PMK disana tuh ada yang nonton live aku, atau keluarganya ini ada yang nonton live aku. Jadi bisa telepon, bisa langsung di telepon, panik banget karena posisi kobaran apinya gitu, di tembok, dimana di samping tembok itu rumah kucing gitu. Kucingnya disitu tuh ada banyak, jadi aku kayak kepikiran, gimana kalau misalnya lapinya makin gede terus ke rumah kucing, ya ampun asib. Pikiran aku gak kore-kore, makanya aku nge-live berharap ada pertolongan PMK cepat dateng gitu, dan dianggap laporan ini serius kayak gitu. Jadi bukan pas kebakaran langsung nge-live, gak ada telepon PMK gitu, enggak. Jadi telepon PMK dulu, berkali-kali. Udah, udah yang itu, terus. Nah pas aku mau c- Dibilang bahwa pelok punya ini, langsung keluar. Keluarga aku ke Polsek mau laporan, bahwa Bahwa mobil ini dibakar gitu. Karena tadinya aku juga mikir, Pasalnya alpat gak apa-apa deh, Mobil ini tuh sehat banget gitu kan, Soalnya aku servisnya gak pernah telat gitu, jadi gak... Sama orang, aku gak ada mikir, Ada orang sejahat itu ngebakar mobil aku, Aku gak ada pikiran kayak gitu. Pas orang-orang di sekitar rumah pada bilang, Tadi ada orang ini, yang dengan ciri-ciri ini di situ sliveran. Masa ini, terus saksinya lebih dari satu kan. Akhirnya, Sepupu aku langsung ke Polsek. Itulah, dan pasti Polsek. Gak cuma sepupu aku, Jadi ada orangnya, papak aku juga nyariin dia gitu. Nah pasti Polsek. Nah intinya di sekitaran Polsek, Kalau gak salah apa di dalamnya gitu, aku lupa. Ditanyain lah, Kamu bakar mobil Levia ya? Ngapain kamu bakar? Blah-blah-blah. Terus, Gak, aku gak bakar. Katanya gitu. Terus, ditanyain. Dan terus kamu ngapain ke Polsek gitu. Dia bilangnya kayak gitu loh. Saya ke Polsek mau laporan, Kalau saya bisa pukulin sama orang. Gak. Siapa yang mukulin kamu? Di warung saya dipukulin orang. Gak ada yang mukulin kamu. Gini-gini. Terus, kayak terjadi perdebatan disitu terus, Kamu tuh abis bakar mobilnya sih ya banyak saksinya gini-gini. Ya gak mungkin saya bakar mobil, Terus saya lari ke Polsek. Dia bilang gitu. Ngapain sama kayak bunuh diri? Masa abis bakar mobil ke Polsek nyerahin diri? Ya gak mungkin gitu. Dia ngomongnya kayak gitu. Jadi pertama-tama gak ngaku, Sampai akhirnya dia di apa? Ngaku-ngaku. Sampai akhirnya dia ngaku, Tapi abis itu dia gak ngaku gitu. Jadi, Yang katanya dia kayak orang pura-pura gak waras itu, Gak mungkin dia beneran gak waras. Jadi emang beneran pura-pura. Kenapa? Karena kalau orang gak waras, Ya kayaknya gak mungkin dia-dia tau mobil meledak, Terus lari. Kayaknya gak mikir gitu deh. Ya gak kasih. Terus, Gak mungkin juga orang gak waras itu, Tau mobil meledak, Dia langsung lari ke Polsek. Tujuannya apa kalau ke Polsek? Pasti mencari perlindungan dong, Biar gak diamuk masa. Masih gak bisa ditanyain, Dia masih mincel-mincelin jawabannya. Terus, Besokannya, Barulah, Itu dia ngaku. Tapi, Sebabu aku pas kemarin malem, Pas dia masih gak ngaku tuh, Dia nyamperin kan ke hotel, Tanyain, Kamu ngapain bakar mobilnya? Saya gak tau, Kenapa saya bakar. Is gitu-gitu lah ngomongnya. Tapi, Gak tau gimana ceritanya, Besok, Ya hari ini, Tadi, Pasti, Tadi, Ini udah besok ya, Jam 12, 11, Dia udah dibawa di TKP, Sekolah TKP, Dan dengan pakaian baju orange, Jadi dia udah, Ditetapkan statusnya udah naik, Jadi tersangka, Gitu. Nah, Dia bilang, Dia fans, Sakit hati, Gak diterima di rumahnya, Gitu. Gak ditemu, Gak, Gak diijik, Ketemu sama Fia Fallen, Bila gitu. Itu kok alasannya klasik banget ya, Maksudnya. Terus, Maksudnya media di luar, Sakit hati, Karena tidak dipertemukan dengan Fia. Kenapa harus bikin berita yang judulnya kayak gitu sih? Kenapa gak fokus aja bahwa pelaku itu salah, Udah bakar mobil, Udah gitu aja. Gak usah yang, Yang muter-muter gitu loh judulnya. Biar orang baca, Gak usah kayak gitu. Gitu lah. Buat media di luar sana, Nah, Ini gak cuman ke kasus, Gitu. Misalnya, Kasus pemerkosaan, Selalu, Judul beritanya pasti, Yang ternyata, Pelaku, Lulusan, Fakultas ini, Pelaku adalah hidup di keluarga ini, Ternyata keluarganya begini, begini, begini. Karena aku harus melihat latar belakangnya sih, Fokus aja ke masalahnya, Bahwa dia emang pelaku udah selesai. Gak usah, Gak usah pake, Bikin judul yang, Apalah, Motifnya gini lah, Apalah, Kriminal gitu loh. Kriminal kan. Jadi ya, Gak usah, Gak usah, Cari pembenaran, Maksudnya, Jangan dibenerin alasannya, Dia apapun itu gitu. Toh, Toh, Saya tanya sama orang-orang, Di rumah saya, Dia pernah kesini, Udah minggu yang lalu katanya. Terus aku tanya, Dia pas kesini, Gimana? Maksudnya, Kayak gimana, Ngomongannya, Atau, Cara menemui itu gimana, Cara minta izinnya gimana, Aku naik gitu, Aku naik gitu. Ternyata, Pas dateng, Udah nyolong, Bau, Alkohol, Bisa dibayangin gak? Maksudnya, Orang asing, Bertamu, Gak usah ngomongin akulah, Kalian sendiri aja. Orang-orang asing, Bertamu di rumah kalian, Ngomongnya, Bentak-bentak, Dan mulutnya, Bawa alkohol. Kalian gak kenal sama dia. Kira-kira, Keluarga kalian, Atau orang kalian, Bakal ngejinin, Dia ketemu sama kalian gak? Gak kan? Jadi jangan bilang, Itu udah resiko artis, Ya harus, Ramah lah sama penggemar. Jadi sama saya, Kalau misalnya saat itu, Saya temuin dia. Dia gak tau kan? Dia aja bisa nekat bapar mobil, Ya pasti dia bisa nekat, Ngelakuin yang lain dong. Dan satu lagi, Apakah saya gak boleh punya privasi? Saya tuh, Saya pengennya, Rumah ini adalah privasi saya. Privasi saya, Dan juga keluarga saya. Maksudnya, Ya semua orang pasti punya privasi lah. Ada yang, Kamarnya adalah privasinya, Rumahnya adalah privasinya. Rumah ini emang saya buat, Rumah ini privasi saya. Saya gak mau, Orang-orang yang, Maksudnya, Saya gak mau orang-orang yang, Kayak gitu-gitu, Datang kesini dengan alasan, Nge-fans, Pengen ketemu. Pasti saya privasi lah. Kalau saya lagi di, Kalau saya lagi di, Panggung, Lagi di perjalanan, Lagi di luar, Lagi kerja, Gak apa-apa. Tapi kalau di rumah, Biarkan, Ijinkan, Biarin itu, Waktu di rumah itu, Adalah waktu saya, Sama keluarga saya. Jangan malah, Jangan malah, Seenaknya bertemu, Kayak gitu, Maksudnya. Soalnya, Setiap rumah, Pasti punya aturan. Semua, Semua orang, Di rumahnya, Pasti punya aturan, Masing-masing. Jangan dibilang, Disamperin di rumahnya, Gak mau, Terus sombong. Emang segampang itu ya, Maksudnya, Konotasi sombong itu, Sebatas itukah? Sombong itu, Sebatas, Disamperin di rumah, Gak mau, Gitu tak, Sombong. Ya apa ya, Ya gitu lah. Jadi, Intinya, Ya saya gak mau, Melebar ngebahas, Yang lain-lain. Cuman, Kalau untuk orang ini, Memang, Pertama kali datang ke rumah ini, Ditemuin sama orangnya, Papaku. Dan dia udah, Posisi nyolot. Dia bawa minuman keras, Ngotot mau ketemu sama aku. Gitu. Posisinya. Dan, Gak diizini. Dan, Polseknya, Dimaki-maki sama dia. Itu ada videonya juga. Itu itu. Polseknya dimaki-maki, Dibilang, Gitu lah. Bener tambah, Ada cenglot di tasnya. Aku sih dikasih lihat, Barang, Barang bukti. Apa itu maksudnya? Kayak, Di dalam tasnya, Di tiap aja, Dikeluarin gitu kan. Terus, Di, Begain warna kuning. Terus sama kayak, Apa sih? Kayak, Ampul-ampul suntikan. Tapi aku gak ngerti tuh, Ampul suntikan atau bukan, Aku gak tau. Pokoknya, Bentuknya kayak gitu. Kayak kotak gini, Terus isinya tuh kayak, Ada lima gitu, Terus tipis-tipis. Aku gak tau itu apa. Aku gak, Gak nanya juga. Terus ada apa lagi ya? Ada bulu-bulu, Apa, Katanya bulu-bulu perindu, Atau apa itu? Gak tau. Pokoknya, Ada alat-alat kayak gitulah. Gak tau. Gak tau. Gak ngerti, Maksudnya apa. Untuknya gak dibuat gila sama orang itu. Ya kalau saya sih, Ya, Percaya gak percaya ya, Ya memang, Dunia gaip itu ada. Tapi memang dari dulu, Dari dulu, Saya, Gak mau percaya sama, Ya, Ya keberadaan mereka, Makhluk halus, Jin, Setan, Apapun itu. Saya percaya mereka ada. Karena memang, Kita hidup berdampingan, Dengan makhluk-makhluk itu. Cuman kalau untuk, Ilmu hitam, Atau, Pegang, Pegangan ini, Biar kuat. Atau pegang ini, Biar pamornya naik. Atau, Pake ini, Buat jaga diri, Atau pake apapun itu, Sampai detik ini, Saya gak bisa percaya, Sampai yang kayak gitu-gitu gitu loh. Karena, Kayak gini, Orang yang bilang, Kamu pegang ini, Nanti kamu bisa sukses. Kamu pegang ini, Kamu nanti bisa kayak raya. Karena orangnya sendiri, Yang ngomong kayak gitu, Kenapa gak kaya gitu. Gimana ya, Saya selalu sering ngebuktiin, Orang-orang yang katanya, Pinter, Bisa, Pokoknya orang pintar, Dan gak nunjukin, Dia pintar, Pinter kayak yang dibilang orang-orang, Saya sering ngebuktiin kayak gitu. Tapi saya yang gak, Gak ngomongin, Ke, Orang-orangnya, Dia yang, Kenal sama dia, Bahwa, Oh dia tuh sebenernya gak ini, Pura-pura pintar aja, Blah-blah, Saya gak ngomong kayak gitu. Pokoknya intinya, Saya gak percaya hal kayak gitu, Dan katanya, Orang-orang yang gak percaya, Dengan hal-hal, Mistis, Seperti ilmu hitam kayak gitu, Mereka susah ditembus, Sama ilmu hitam, Katanya seperti itu. Verity ini ya, Ya gak apa-apa. Gitu. Yaudah, Gitu aja ya. Kayaknya, Aku nyeritain soal ini, Udah detail banget. Tunggu. Terima kasih.